Yang bingung mau mudik lebaran 2023 tapi takut hewan peliharaan tak terurus. Tenang, KAI ini menghadirkan layanan khusus bagi tribuners yang ingin mudik lebaran 2023 bareng hewan peliharaan tersayang. Tribuners bisa mudik lebaran 2023 naik kereta api bareng hewan peliharaan dengan mematuhi beberapa aturan yang berlaku. Untuk membawa hewan peliharaan saat mudik lebaran 2023 bisa menggunakan jasa pengiriman dari KAI Logistik yakni Kalog Express. Tentunya ada beberapa aturan yang harus tribuners ketahui untuk mudik lebaran 2023 bareng hewan peliharaan naik kereta api. Dilansir dari laman resmi KAI.id pada Kamis 13 April 2023, aturan mudik lebaran 2023 naik kereta api membawa hewan peliharaan. Di antaranya yakni perhatikan waktu pengiriman hewan peliharaan. Untuk periode lebaran 2023, sehubungan angkutan barang Kalog Express akan libur pada tanggal 19 hingga 25 April, maka batas pengiriman tanggal 15 April 2023. Ada sejumlah syarat yang harus dipahami oleh calon pengguna layanan pengangkutan hewan peliharaan dari KAI Logistik yakni memastikan hewan peliharaan yang akan dikirim berada dalam kondisi sehat. Selanjutnya, hewan peliharaan harus ditaruh di dalam kandang yang kuat dan ukurannya sesuai dengan jenis hewan yang akan dikirim. Selanjutnya, pemilik wajib menyediakan makanan dan minuman hewan peliharaan di dalam kandang. Kemudian bisa menyertakan surat keterangan dari dokter hewan yang menyatakan bahwa hewan peliharaan dalam kondisi sehat. Tribuners pun perlu menginformasikan terlebih dahulu kota keberangkatan dan kota tujuan pengiriman. Sebagai referensi untuk pengiriman dari Jakarta ke Yogyakarta, estimasi biaya pengiriman hewan peliharaan terhitung dari 1 hingga 10 kg pertama, yakni Rp100.000. Lalu untuk 1 kg berikutnya, tarif menyesuaikan kota tujuan pengiriman. Pastikan pelanggan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hewan atau paket yang akan dikirim telah di-packing dengan baik dan aman. Selain untuk mengirim hewan peliharaan, Tribuners juga bisa mengirim tanaman, oleh-oleh, hingga barang berskala besar. Untuk informasi lebih lanjut, Tribuners dapat mengontak KAI Logistik melalui akun Instagram at kalogistik, kemudian melalui nomor WhatsApp yang sudah tertera, atau melalui email cs.katalogistik.co.id. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!